Ya, saya kira Pak Prabowo tidak ada masalah dengan Ibu Mega dan juga selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak gitu ya. Terkait dengan silaturahmi itu, it takes two to tango ya. Jadi harus dari kedua belah pihak. Dari perjalanan ini tentu saya kira memang mungkin membutuhkan waktu dan kita menghargai sikap apapun yang diambil pada akhirnya dan tentu ini akan menjadi bagian dari perjalanan demokrasi kita. Jadi kita tunggulah pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat. Saya kira semua jalan sudah dilalui, upaya-upaya hukum sampai kemarin di Mahkamah Konstitusi sebagai langkah atau step terakhir sudah selesai. Jadi ini sudah tutup buku sebetulnya. Tapi karena masih ada upaya-upaya yang saya kira upaya-upaya termasuk PT UN itu ya dalam konteks ini tidak menjadi bagian dari apa yang sudah diputuskan oleh MK ya. Saya kira rakyat kita sudah melihat ini sebagai sesuatu yang final. Dunia internasional juga demikian. Apalagi lembaga-lembaga yang tadi juga hadir, mewakili Majelis Permusyaratan Rakyat, DPR RI, dan semua institusi dan lembaga hadir di situ. Kalau kita lihat kan memang saat ini Pak Prabowo berusaha untuk berdekat ke sejumlah partai yang dulunya beroposisi, tidak mendukung Pak Prabowo. Kita lihat ada PKB, kemudian ada Nasdem, kemudian juga ada P3, kemudian juga ada PKS. Itu sudah seperti apa? Tadi terakhir PKB kita melihat Caimin sama Pak Prabowo sama-sama pakai baju putih nih. Iya, saya kira ini bagus kan. Jadi kita selesai berkompetisi, kemudian tentu sekarang ini silaturahim, silaturahmi. Dan nanti akan seperti apa? Inilah proses waktu dalam beberapa waktu ke depan ini, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan. Jadi tidak bisa kita jawab sekarang. Dan semangatnya adalah rekonsiliasi nasional, semangatnya adalah bersatu untuk membangun bangsa bagi Indonesia maju, kira-kira gitu. Tentu masing-masing partai politik mempunyai hak untuk bersikap. Dan kalau kita berharap dan menginginkan agar pemerintah ini kuat dan juga didukung oleh semua lembaga-lembaga yang ada, agar apa yang menjadi cita-cita ke depan itu bisa terrealisasi dengan maksimal. Itu 1-2 bulan ke depan tadi, Mbak Fadli. Ada momen khusus nggak sih Bang ketika bilang ya mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan gitu. Ya nggak bisa ya politik gitu. Apalagi ruang waktunya ini sampai 5 bulan ke depan. Apa yang ditunggu 1-2 bulan? Kenapa nggak bilang misalkan 4 bulan, 5 bulan menjelang sebulan? Atau besok gitu langsung gitu. Ruang waktunya masih luas. Menunggu hasil PT UN atau gimana, Mbak Fadli? Bukan, artinya kalau dari kami kan tidak ada masalah. Kalau besok mau ketemu juga kan bisa saja terjadi. Iya kan? Tapi kan sejauh ini, kalau Pak Prabowo kan bahkan pernah meminta waktu juga dari beberapa waktu yang lalu kan untuk bersilaturahmi. Tapi kan rupanya belum ada kecocokan waktu, belum ada kecocokan mungkin momennya gitu. Kalau dari kami nggak ada masalah. Ini time, kan begitu. Oke. Dari yang bermasalah kan... Siapa? Yang bermasalah siapa? Kalau yang bermasalah siapa, enggak tapi gini. Ya maksud saya bukan bermasalah, tapi maksudnya dari sana yang belum memberikan satu sinyal. Termasuk juga... Dan menurut saya itu sah-sah saja. Sana itu tadi siapa? Kita ngomong beberapa partai. Berarti apakah PDIP atau gimana? Ya pokoknya kalau Pak Prabowo itu semangatnya, spiritnya adalah merangkul. Semua ya. Kalau bisa nggak ada oposisi gitu Bang. Saya kira itu bukan keinginan kita juga. Tetap fungsi check and balances itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Tapi bertemu dulu, bersilaturahmi dulu, kemudian menjajaki sebuah kerjasama, understanding itu sangat penting. Saya kira semua pihak ingin Indonesia ini maju. Ingin ke depan ini persoalan-persoalan yang ada itu bisa diatasi. Ya dari persoalan yang ekonomi dan lain-lain. Bang Fadli, maaf saya potong. Tadi disampaikan oleh Mas Toto bahwa sebenarnya nggak ada obstacle-nya antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Fine-fine aja di antara keduanya. Tetapi ada satu variable lain. Misalkan bagaimana hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi Dodo, kemudian juga ada kehadiran Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah ini Pak Prabowo menanggapi merespon soal ini bagaimana sih? Karena di sisi lain katanya Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini akan bertemu pasca idul fitri. Tapi sampai sekarang kita belum lihat nih teman-teman media Pak. Ya itu mungkin perlu ditanyakan bukan kepada saya atau kepada kami gitu ya. Dengar-dengar dari dalam gimana? Ya kalau kita selalu terbuka tadi, artinya tidak ada obstacle sebenarnya. Ya tinggal menunggu waktu lah. Menunggu momen yang pas, yang tepat gitu. Jadi momen itu saya kira tadi Mas Toto juga mengatakan bisa tergantung. Tapi kompleks ya, bener gak kata Mas Toto tadi bahwa sekarang tuh ya kompleks aja hubungan antara Pak Jokowi, Ibu Megawati dan Pak Prabowo gitu. Faktor-faktor yang menentukannya banyak gitu. Tidak semudah. 2019 kemarin gitu. Ya saya kira kalau mau dibikin mudah ya mudah saja. Namanya politik itu the art of the possible. Ya saya kira semuanya bisa memungkinkan. Kalau dibikin mudah, mudah aja. Berarti ada yang bikin gak mudah ya Bang Padu ya? Ya kan setiap kepala itu bisa berbeda pendapat. Di setiap partai politik ada juga pendapat-pendapat yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang belum kejawab nih, rencana soal pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Ada progresnya gak kapan? Ya saya kira masih sama ya. Artinya sangat terbuka kalau dari Pak Prabowo. Sangat tentu bahkan beliau yang mengambil inisiatif. Oke, artinya kalau Pak Prabowo sudah terbuka ya berarti kan yang diajak yang belum terbuka gitu ya Bang ya? Ya mungkin waktunya belum. Mungkin 1-2 bulan kata Bang Fadli tadi ya. Ya mungkin 1-2 hari, mungkin 1-2 minggu. Oke.